Intro Atas laporannya R Kata itu akhirnya viral di mana-mana Dan mengakibatkan masyarakat penonton infisien menjadi gagal paham Jadi imagenya Roy akan segera menjadi statusnya menjadi persangka Dalam laporannya R Saya jelaskan sekali lagi agak tidak gagal pahamnya Bahwa begini perkaranya Jadi ini harus jelas dulu dulu perkaranya Legal standingnya Kita dudukkan dulu dengan baik Tanggal 31 Oktober 2019 Roy Kiosi dan David diundang pada acara live youtube channel Dengan judul Dengan channelnya namanya Bada Maghrib Betul ya? Bada Maghrib Yang dibawakan oleh Robi Purba Dengan judul 5 ciri-ciri warung makan yang pakai penglaris Jadi judulnya adalah 5 ciri-ciri warung makan yang pakai penglaris Pada acara tersebut Robi bertanya Robi bertanya Kepada Roy dan David Terkait rumah makan mana Rumah makan mana yang memakai pesugian Ingat pertanyaannya adalah rumah makan apa yang memakai pesugian Di sini kita garis bawah Nama rumah makan Bukan pemilik ya Nama rumah makan Roy menjawab dengan inisial R Sekali lagi Roy menjawab dengan inisial R R ini Tidak bisa diidentikan Dengan si pelapor Tidak bisa R itu luas Roy menyebutkan R Jadi jangan R itu dimaksudkan dengan si pelapor Kalau ada orang yang mengatakan R yang disebut Roy itu R itu adalah si pelapor Maka orang tersebut gagal paham Gagal bodoh hukum Sekali lagi Kalau ada yang mengatakan R itu diidentikan dengan si pelapor Yang mengatakan itu Kami bisa menganggap itu adalah Bodoh hukum Tidak mengerti Tidak bisa mendudukan perkara Hukum di sini R itu banyak arti Dan David kalau ditanya Inisialnya adalah G G itu apa? Luas Jadi kalau G itu dihubungkan dengan Nama Si pemilik Nama si pelapor Tidak bisa Dia itu luas Tidak bisa diidentikan juga Nah Maka daripada itu Kalau Roy hanya menyebut R saja Dikatakan itu Ini menyebut R itu adalah si pelapor Salah Sat Kalau ditanya kenapa R wrong Roy ditanya Disebutnya adalah R Ya anak indigo ditanya apa Yang muncul dalam pemikiran Muncul dia ucap Betul ya Roy Jadi kalau ditanya sekarang apa yang dimuncul di pikiran Itu yang dijawab Kalau direncanakan dulu Dipikir-pikir dulu dengan matang Itu bukan indigo namanya Indigo ditanya langsung dikata Ditanya apa yang dipikir dikata langsung dikata langsung dikata langsung dikata langsung dikata Random sebenarnya Ya Anggaplah Ini anggaplah ya Anggapan Anggap R itu adalah si pelapor Anggap ya R si pelapor Terus David mengatakan G Ya G itu adalah nama geprek Nah kan yang ditanya 5 ciri-ciri warung makan yang pakai penglaris Nama warung makannya Kalau dihubungkan R sama G Nyambung gitu dengan nama rumah makannya Kan tidak Anggap lah R itu si pelapor namanya kan Saya gak mau sebut Nanti dibilangin nanti ikut-ikut pansos lagi kan Nah mau saya R anggaplah namanya si pelapor G nya geprek Kalau disambungkan Berarti geprek R kan Si pelapor kan Nah pertanyaan saya nama rumah makannya apa Hah G B Jadi G B kan Jadi bukan G R dong Harusnya G B ya Gak nyambung juga kan Lah apa yang mau dilaporkan Saya mau pertanyaan nih Apa yang mau dilaporkan Gak nyambung lagi ini Kan yang ditanya bukan pemilik 5 ciri-ciri warung makan Sebutkan pemiliknya Berbeda Kalau pemiliknya Iya Si R Jadi kan Nama warung makan Gak nyambung ini sudah Dimana legal standingnya Hubungan hukumnya dimana Mana ada perbuatan yang melawan hukumnya Ya dilakukan oleh Roy Itu pun disebut dengan R Jadi harus paham ini Posisi hukumnya Jadi disini Roy Untuk menjadi tersangka Jauh dari arang dan api Ya Jauh dari arang dan api Ya sebetulnya begini Kalau Roy mau upaya hukum Dia merasa dirugikan Dengan statement-statement yang sudah beredar Siapa yang mengucap Siapa yang mendalilkan Dia tidak bisa membuktikan Nah kalau yang mau upaya hukumnya Silahkan Kami siap Tapi apakah Roy punya sifat seperti kayak begitu Selama ini Roy itu Mengakui Dan menganggap Si R ini adalah Saudara Dia agaknya adalah kakak Dan statement terakhir Waktu Roy itu diperiksa Pulang dari pemeriksaan itu di polda Dia mengatakan Akan membantu Kalaupun dibutuhkan nanti di pengadilan Dalam pos penyidikan Akan membantu R ini Bukan mencelakai Roy Salah dong Nah Selanjutnya Setelah press TWA ini kan jadi masalah apa Disadurlah semua Youtube tadi Yang punya Robby Bada Maghrib Pada saat tanggal 1 November 2019 Muncullah channel Hikmah Kehidupan Yang judulnya Mengejutkan Roy Kiyosi sebut Ruben Onsu Pakai pesugian Sudah makan korban Ini yang jadi masalah kan Nah Saya terangkan lagi Yang menyadur itu siapa Apakah Roy Kan bukan Roy kenal dengan Hikmah Kehidupan Kan tidak Roy kenal pada saat permintaan maaf kemarin Kan datang ke kantor saya Sebelumnya Roy kenal Dengan pemilik Hikmah Kehidupan Kan tidak kenal Tahu? Pernah menyuruh? Merencanakan? Nggak ada Karena dia nggak kenal Nah Si Hikmah Kehidupan inilah Menyadur acara yang punya Robby Bagda Kehidupan Dibuat judul Nah ini judulnya Mengejutkan Roy Kiyosi sebut Ruben Onsu Pakai pesugian Sudah makan korban Nah saya terangkan Ini kan Masalah munculnya disini Cuma Mohon diperhatikan Di judul ini Dipartikan Mengejutkan Tanda seru Roy Kiyosi sebut Ruben Onsu Pakai pesugian Ada tanda tanya loh Disini Tanda tanya itu Bisa iya Bisa tidak Ini bertanya Begitu mendengar berita aja Wah Tanya sama saya kok Saya bisa jajak tersantai ya Sangat sensitus kamu Saya menerangkan Dasar hukumnya Legal standingnya Pun tetap Sulit Karena Beliau begitu Sangat Hatinya sangat Halus sekali Stres dia Jadi mohonlah Sudahlah Jangan lagi Begitu-begitu Opini publik yang tidak benar Apalagi tidak Pertanggung jawab Ya Sudah Sudah Sempatkan stress Katanya Karena Mungkin karena Berapa hukum Itu satu Stres kayak apa sih Yang kedua adalah Sudah dia pernah komunikasi Sama Ruben Terakhir komunikasi Kapan ya Tiga Yang Saya belum dibalas Oke sekarang Tingkat stressnya Sama-sama Melalui pekerjaan Apa nih Tengah stress Iya Biasa Gak ada Yang berat-berat Bikirlah Gak sampai Melalui pekerjaan Gak sampai Bisa sakit Kalau bisa pikir Pasti pikir Lalu Sebab Sebab Sempat menanyakan Sempat menanyakan Juga ke Bang Henry Ketika berita-berita itu Beredar Bahwa kamu bisa Jadi tersangka Ya Ya Biarlah Bingin Kita lurusin aja Ya Tegas kita Meluruskan Kita luruskan aja Kalau memang ada Berita-berita yang Dibelak-belokan Maka kita luruskan Jangan bodohi Masyarakat Indonesia Jangan bodohi Fisen itu Dengan berita-berita yang Tidak mutu Ya Tidak mutu Sama sekali Masa sebut R Langsung ini Dikan pelapor Kemana lagi Belajar hubungnya Terima kasih Terima kasih.